Negara mana yang paling Bapak senangin atau yang paling rapi menurut Bapak setelah Bapak berkeliling dunia sedangnya menurut saya? Umumnya negara-negara Eropa, Amerika itu tertib. Mereka disiplin, mereka bersih, mereka menghormati hak-hak orang lain. Jadi dia sangat individualis, hak saya nggak boleh dong. Anda harus menghormati hak saya, gitu. Itu adalah hak asasi saya. Mereka mengutamakan hak diri sendiri. Tetapi mereka juga sangat menghormati hak orang lain. Itu sebabnya dia jadi tertib. Karena sering menghormati. Nah, tempat kita kan tidak hak kita ingin diakui, tapi hak orang lain kita tidak ingin mengakui. Nah, itu di Eropa, Amerika. Kalau Asia, saya kira yang bagus juga Korea. Korea itu juga disiplinnya bagus, kebersihannya bagus. Kalau Cina, ya sekarang sudah mulai Cina itu rapi dan bagus, ya. Kecuali toilet. Kalau di Cina itu toiletnya parah. Parah, Pak Pak. Berarti parah Indonesia parah-parah sana lagi, gitu, Pak? Kalau di toilet public, ya, toilet umum, itu saya kira Cina lebih parah daripada Indonesia. Tapi yang hal-hal yang mereka lebih tertib, lah. Ini adalah pengalaman Bapak tentang berjalan di luar negeri dan cerita sedikit tentang kedisiplinan. Dan saya kasih tahu bahwa Bapak ini aslinya dari mana, Pak? Saya lahir di Buntok. Buntok. Terang asli Buntok. Mungkin Bapak bisa memotivasi ini. Bapak kan juga datang dari pedalaman, termasuk Buntok itu masuk ke dalam pedalaman, ya, Pak? Pedalaman Kalimantan. Dan beliau sudah menjejaki berapa negara kira-kira, Pak? Yang Bapak ingat tadi, Pak? Mungkin 20-30 ya. Wow, 30 negara, men. Di sini, Pak boleh kasih sedikit motivasi buat teman-teman yang berada di daerah sana, bahwa kita yang berada di daerah juga bisa seperti Bapak yang bisa kelilingi dunia, Pak Bois. Saya dulu tidak pernah punya mimpi untuk bisa kelilingi dunia. Tidak pernah bayangkan, maksudnya bukan kita punya mimpi. Tidak pernah membayangkan saat-saat akan suatu saat saya bisa berdiri di depan patung Liberty, misalnya, bukan di arti di New York atau dimanapun. Nah, tetapi yang penting dalam hidup itu kan kita selalu berusaha menjadi lebih baik setiap hari. Lakukan tugas kita dengan dihlas dan biarkan setelah itu Tuhan yang membukakan jalan untuk kita. Kalau kita bekerja secara ilas, termasuk mahasiswa misalnya, belajar secara ilas, serius. Kemudian ada visi, ada tujuan yang ingin dicapai. Punya target waktu, bukan hanya waktu, target-target tertatu dalam kehidupan. Yang oleh pakar motivasi itu sering disebut sebagai membuat mimpi. Buatlah mimpi, cobalah bermimpi. Dan pada saat mimpi itu tercapai, pada saat semua mimpi itu tercapai, kemudian buatlah mimpi baru. Itu artinya kita dalam mimpi itu tetapkan target, tetapkan target waktu juga, kemudian berusaha untuk mencapai target itu dengan cara yang baik, dengan juga niat yang ikhlas tadi. Maka setelah itu Tuhan akan memperkenjakan jalan untuk kita. Oh yes, hati asa. Saya alhamdulillah, berarti diajak beliau ke tiga negara. Mudah-mudahan nanti bisa diajak lagi. Hari ini kita di Jakarta dan mungkin itu yang bisa saya bicarakan dengan bapak. Di pagi hari ini mungkin bapak akan ngajak saya keliling-keliling. Saya akan dampingin beliau dan kita akan kembali ke tangan karya besok hari. Oke, terima kasih. Da-da! Terima kasih telah menonton!